Di sini kita punya soal tentang logaritma, jadi kita diminta untuk menentukan bentuk sederhana dari bentuk berikut. Yaitu kita punya 2 dikalikan log x ditambah dengan 3 dikalikan log 2x-1 dikurang dengan log dari 2x plus 1. Di sini mari kita lihat kembali tentang logaritma. Jika kita punya bentuk A pangkat C sama dengan B, maka dapat kita konversi ke bentuk logaritma yaitu A log B sama dengan C. Dengan syarat bahwa di sini A dan B harus lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, di sini mari kita lihat kembali juga untuk sifat logaritma. Jika kita punya bentuk A pangkat N, log B pangkat M, ini akan sama dengan M per N dikalikan A log B. Dengan syarat bahwa N tidak sama dengan 0. Jadi di sini perhatikan bahwa sebenarnya jika kita punya bentuk 2 log X sebenarnya dapat kita konversi terlebih dahulu. Di mana berdasarkan sifat yang ini, berarti kita tahu ini M-nya adalah 2, N-nya kita dapat anggap 1. Berarti kita punya di sini akan menjadi, untuk ke ruas kirinya berarti kita punya yaitu log dari X pangkat 2. Sedangkan untuk 3 dikalikan log 2 X-1 berarti kita punya di sini adalah ditambahkan dengan yaitu log dari 2 X-1 dipangkatkan dengan 3. Lalu di sini kita punya bahwa ini sama saja menjadi minus log dari 2 X plus 1. Nah di sini perlu kita perhatikan bahwa karena basis dari logaritma tidak ditulis, yang berarti berdasarkan kesepakatan basisnya adalah 10. Jadi sebenarnya ini adalah 10 log X kuadrat tambah dengan 10 log 2 X-1 pangkat 3 dikurang dengan 10 log 2 X plus 1. Di sini mari kita kembali juga bahwa berlaku untuk A log B ditambah dengan A log C, ini akan sama dengan A log B dikalikan dengan C. Begitu juga untuk A log B dikurang dengan A log C, ini akan sama dengan yaitu A log B dibagi dengan C. Oleh karena itu perhatikan bahwa ketika kita jumlahkan nantinya ini dapat kita kalikan untuk yang di dalamnya, sedangkan untuk kurang berarti kita bagi untuk yang di dalamnya. Berarti kita mendapati bahwa ini akan sama dengan yaitu perhatikan bahwa karena basisnya sama dapat kita lakukan operasinya. Berarti kita punya di sini adalah 10 log dari yaitu untuk X kuadrat dikalikan dengan 2 X-1 dipangkatkan dengan 3. Lalu di sini karena kurang berarti kita bagi dengan 2 X plus 1. Berarti kita mendapati bahwa ini akan sama dengan log dari yaitu X kuadrat dikalikan dengan 2 X-1 dipangkatkan dengan 3 dibagi dengan 2 X plus 1. Jadi kita sudah mendapati bentuk sederhananya. Sampai jumpa di soal berikutnya.